Melihat apa sih sebenarnya penulisan opini dan penulisan picture Baik, ini sudah terlihat kan ya powerpointnya Sudah ya? Sudah oke, baik Tulisan picture adalah tulisan yang didalamnya memadukan berita dan opini Jadi kalau Anda sudah pernah menulis berita misalnya, membuat draft tulisan berita Maka picture itu adalah gabungan antara tulisan berita itu ditambah opini Kalau tulisan berita kan tidak boleh ada opini Tulisan berita itu ya 5W1H What, When, Where, Why, Whom, dan kemudian How, Bagaimana Itu tulisan berita gitu Misalnya memberitakan, katakanlah memberitakan Apa Terjadinya kebakaran pasar misalnya Tanah Abang gitu ya Maka diberitakan pada hari Senin 12 Januari 2006 misalnya Terjadi kebakaran di pasar Tanah Abang Menghabiskan sekian kiosk misalnya gitu Apa yang terjadi, apa penyebab kebakaran adalah ini Nah 5W1H itu sudah berita Gitu ya Nah kalau picture itu pemberitaan tetapi ditambah dengan opini Anda Dan biasanya picture itu menonjolkan unsur tertentu dari peristiwa itu Apa unsur tertentu misalnya gini Misalnya kerugian pedagang pasar Tanah Abang Nah itu bisa picture Misalnya korban kebakaran pasar Tanah Abang Misalnya ternyata kebakaran pasar Tanah Abang itu membawa korban jiwa Maka Tulisan picture itu akan berfokus pada si korban itu Jadi itu sebenarnya berita tetapi kemudian dibumbui dengan opini Misalnya opini katakanlah seandainya perawatan listrik di pasar Tanah Abang itu dilakukan dengan baik Maka kebakaran itu mungkin bisa dicegah Misalnya dugaan sementara kebakaran tersebut adalah karena consenting harus listrik Itu ditambah opini bisa kalau picture Seandainya misalnya gitu ya Apa pengkabelan di pasar Tanah Abang itu rutin dicek Dan dipastikan bahwa tidak ada yang terkelupas karena tikus atau karena panas gitu ya Maka kebakaran itu bisa dicegah Nah itu picture Kalau tulisan berita ya hanya memberitakan kejadian itu Terus apa tulisan opini Opini itu biasanya dibuat oleh peneliti Dibuat oleh para pengamat Itu biasanya mengemukakan opini seseorang Pandangan seseorang Pendapat seseorang Terhadap satu fokus tulisan itu Terhadap satu fokus tulisan itu Itu tulisan opini Nah ini misalnya saya kasih contoh Tulisan saya di kompas tanggal 9 September 2020 Saya beri judul E-rekap demi keselamatan rakyat Nah itu opini Judulnya saya sudah opini Opini saya bahwa kalau Kalau pilkada itu dilakukan dengan rekap elektronik Maka rakyat akan jauh lebih selamat dibanding dengan rekap manual Karena masa pandemi ini Setiap persentuhan dengan orang lain Itu merupakan resiko terpapar virus COVID-19 Maka opini saya E-rekap solusinya Dengan rekap elektronik Dengan demikian maka persentuhan antar orang Antar manusia Itu bisa dikurangi Nah itu opini Jadi tulisan saya di kompas 9 September 2020 Itu opini saya Bahwa Dengan melakukan rekapitulasi secara elektronik Maka Persentuhan orang dengan orang bisa dikurangi Karena penjumlahan atau rekapitulasi suara hasil Pilkada lalu itu Yang hasil pilkada itu Itu akan diproses secara elektronik Jadi kalau Anda lihat peristiwa rekapitulasi gitu ya Setelah pemilihan Itu kemudian kan di TPS ada penghitungan suara Nah kemudian setelah penghitungan suara dari setiap TPS Itu dibawa ke kecamatan Di kecamatan itu direkap Namanya rekap Rekapitulasi Nah kalau rekapitulasi secara manual Berarti satu-satu dihitung nih Ya di kecamatan itu Misalnya dari desa A Oh sekian Kemenangan partai ini sekian Kemenangan calon ini sekian Sekian gitu Jadi itu sangat penuh dengan Apa Penuh dengan Sentuhan orang dengan orang Sentuhan orang dengan orang ini Sangat beresiko Sangat membahayakan keselamatan rakyat Makanya solusinya adalah Rekapitulasi elektronik Dan itu opini Itu opini Nah Contoh lain Ini tulisan saya di Kompas juga 25 Juli Ya 2019 Saya tulis Energi pertemuan Prabowo Jokowi Kalau Anda masih ingat Waktu itu ada pertemuan Prabowo dengan Jokowi Di stasiun Apa itu ya Stasiunnya saya lupa itu MRT ya Di stasiun MRT ya Di stasiun MRT Nah Opini saya Ini opini Karena tulisannya tulisan opini Ini opini saya Itu adalah Energi Energi Pertemuan itu merupakan energi Energi bagi pemerintah Energi bagi bangsa ini Bagi rakyat ini Karena ternyata Orang yang sangat berseteru Di pemilu Itu bisa Kemudian Bersalaman Di stasiun MRT Gitu Opini saya Pertemuan itu adalah Energi bagi bangsa ini Gitu Itu contoh dari tulisan opini Jadi tulisan opini itu Kita mau memukakan pendapat kita Terhadap satu hal Satu kejadian Satu kasus Gitu ya Satu kasus Misalnya minggu depan Silahkan Anda Menulis opini Perkelompok Gitu ya Tulis Tentang apa Ya tentang kejadian-kejadian yang menurut Anda menarik Gitu ya Ini misalnya langsung saja tugas untuk minggu depan ya Kan kelompoknya sudah dibagi Jadi Minggu depan Anda buat Tulisan opini Seperti ini Ya Anda buat tulisan opini seperti ini Dikerjakan kelompok Gitu ya Tidak sendiri-sendiri Menanggapi Kejadian Fenomena sekarang Alternatifnya misalnya Silahkan Anda Redondingkan dengan Anggota kelompok Ya Tiga orang itu ya Alternatifnya misalnya Menulis opini Tentang Pandemi COVID-19 Pandemi COVID-19 Itu bisa ditulis Dari berbagai angle Tidak terbatas itu Misalnya Anda ingin Menulis opini Tentang Kinerja Pemerintah Menangani COVID-19 Anda yang tertarik Kelompok Anda yang tertarik Dengan topik itu Silahkan Mulai hari ini Silahkan dirancang Tulisan opini Ya Minggu depan kita bahas Semoga sih Seluruh kelompok Satu sesi Terlalu ini Tapi kalau tidak Minggu depannya lagi Misalnya gitu ya Oke Itu topik satu Misalnya Kinerja Pemerintah Menangani COVID-19 Kedua Misalnya Anda ingin Menyeroti Jumlah orang Meninggal per hari Itu menarik Itu menarik Kalau saya Perteliti ya Jumlah orang Meninggal per hari Sebelum pilkada Atau sebelum Desember Itu paling 60-70 orang Setiap hari Meninggal Sorry Headphone saya Kebunyi gini Sebelum pilkada Yang meninggal itu Kalau Anda cek Ya 70-80 orang per hari Tapi setelah pilkada Januari Saya lihat Sudah di atas 100 Akhir Januari Bahkan 200 sekian Bahkan pernah 300 orang Meninggal sehari 300-an orang Coba bayangkan 3-4 kali lipat Dalam 1 bulan Naiknya Yang meninggal Karena menurut saya Itu yang Paling menarik Itu korban meninggal Bagaimana ganasnya Virus itu Dilihat dari korban Meninggal Gitu ya Kalau korban yang terkena Tapi kan kemudian Imun tubuhnya kuat Maka dia akan Sembuh kembali Sama seperti Kayak penyakit lain Oke Itu kedua Jadi Anda bisa Menulis tentang Kinerja pemerintah Tentang penanganan COVID Kemudian Anda bisa Menulis tentang Korban Meninggal Karena COVID Gitu ya Kemudian apalagi Yang ada di Benak Anda Silahkan Misalnya Apa ya Banjir Banjir Oke banjir Banjir Jakarta Silahkan Kelompok yang tertarik Untuk menulis banjir 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 nasional Atau banjir Jakarta Silahkan Intinya Tugas Anda Minggu ini Bebas Menulis Opini Dengan tema Bebas Kalau Kalau tulisan Opini Itu Biasanya 700 Kata 700 Kata Jadi Di bawah Word itu kan Ada kan Sekian kata Sekian karakter Nah Apa namanya Patokannya bukan karakternya Tetapi kata Misalnya Energi Pertemuan Prabowo Jokowi Itu kan 4 kata Nah Opini Itu biasanya Keseluruhan itu 700 Kata Jadi Anda buat 700 kata Dengan tema Bebas Tadi Mau COVID Mau banjir Mau Pilpres Mau calon-calon Presiden Kan sekarang Udah rame nih 4 orang nih Siapa aja 4 orang Pertama Anies Baswedan Kedua Siapa yang Gubernur Jawa Tengah itu namanya Kanjar Pranowo Ketiga Gubernur Jawa Timur Siapa itu Hopi Pah Indah Parawansa Kemudian keempat Ada lagi Ah Ye Boleh lah Masukin aja Ah Ye Kemudian kelima Siapa Itu yang sekarang Menteri Pariwisata itu Sandi Sandi Sandiaga Uno Atas silan Nah Misa juga Anda menulis Opini tentang Peluang Calon Presiden 2024 Boleh saja Kalau opini itu kan Bebas Itu kan opini kita Ya kan Nah topiknya juga beda Bebas Jadi kelas ini Ya happy saja lah Kita menulis Mengeluarkan opini Nah kalau nanti tulisan Picture itu Harus ada beritanya Harus ada nilai beritanya Nah sekarang kita belajar Opini dulu Kalau dalam bayangan saya Sebelum UTS Kita belajar opini dulu Dikuatkan Nanti setelah UTS Picture Karena picture itu adalah Berita plus opini Ya Oke Itu Jadi topik Anda Yang Anda harus Serahkan ke saya Misalnya sehari Sebelum Selasa Misalnya hari Senin Diserahkan Diserahkannya Diser di grup Biar Semua bisa baca Karena itu kan Akan dibahas Akan dibahas bersama-sama Akan dibahas bersama-sama Kira-kira tulisannya ini Gimana ini Sudah baik Atau masih harus diperbaiki Kalau harus diperbaiki Bagian mananya nih Yang harus diperbaiki Jadi nanti Di akhir semester itu Anda sudah Paham betul Cara menulis opini Cara menulis picture Oke Ada yang ditanyakan Sampai saat ini Tema gak apa-apa sama Toh isinya kan beda Asal-asal jangan copy paste isinya aja Jangan copy paste isinya Jadi Opini Coba Anda lihat di kompas Dalam satu hari itu Bisa satu tema itu Bisa dua atau tiga tulisan Tapi isinya pasti beda Angle-nya beda Seorang psikolog Dia akan menulis berbeda Dengan seorang Seorang sejarawan misalnya Tentang Katakanlah Peristiwa Korban Di tol Kilometer berapa itu Penembakan Di Kilometer Sekian tol Itu ya Yang Menimbulkan korban Laskar EPI Itu juga boleh juga Tapi terus terang Kalau itu harus sangat Hati-hati Tulisan opini itu Untuk tema-tema tertentu Harus sangat Hati-hati Karena Peristiwanya sendiri itu Melibatkan aparat Jadi memang Jangan sampai Kemudian Muncul masalah Dari tulisan itu Oke Tulisan opini nya Juga Bebas ya Mau tentang Politik Mau tentang agama Mau tentang Keragaman budaya Mau tentang Silahkan Anda suka dengan apa Tulisan opini nya Oke Kita lanjutkan Animal berapa paragraf Paragraf sih Bebas Yang ditentukan itu 700 kata Mau dibikin satu paragraf 700 kata juga boleh aja Kalau memang semuanya nyambung Dalam satu paragraf Tapi kan Susah Paragraf itu kan tergantung Kita lagi bicara apa Tapi kalau sudah Berbeda Maka beda paragraf Kalau masih dalam satu Pembicaraan Itu satu paragraf Penuh Itu juga termasuk 700 kata itu Begini Gak usah lebih dari 700 Gak usah kurang 700 sampai 710 700 sampai 710 kata Jangan terlalu panjang juga Ya kasihan juga Teman-teman Anda bacanya Bapak Itu 700 kata Kurang lebih seperti itu pak Ya ini tulisan saya 700 kata Kalau saya disiplin Setiap menulis Pasti 700 kata Karena kalau lebih dari 700 Itu kompas Mikir-mikir tempatnya Kita kan Kalau menulis opini kan Untuk Dimuat di koran Ya kan Koran majalah gitu kan Nah setiap koran itu Punya keterbatasan tempat Kalau kita nulis panjang Terlalu panjang Bisa jadi gak dimuat Gitu ya Karena memang gak ada tempat Jadi suatu tulisan opini Itu akan ditolak Itu tidak akan dimuat Karena beberapa hal Pertama Tidak ada hal baru Ya Opini Atau pandangan kita Itu harus hal baru Baru akan dimuat Kalau bukan hal baru Ngapain koran Muat Ya kan Sudah ada yang membahas Jadi harus ada Hal baru Termasuk tugas ada nanti Ada hal barunya Cari Hal barunya apa Nanti kita akan bahas juga Hal baru dari tulisan ini Apa Gitu ya Karena penting Untuk dimuat di Media masa Untuk di koran Di majalah Itu harus ada hal barunya Jangan lupa Skripsi anda pun nanti Harus ada hal barunya Harus ada novelty nya Pasti akan dituntut Oleh pembimbing Atau penguji Itu novelty Atau hal baru Dari karya tulis anda Jadi ini Bisa dianggap Sebagai latihan Untuk skripsi nanti Ya Kedua Dari hal baru Adalah Kualitas ya Kualitas tulisan Anda menuliskannya dengan baik Atau tidak Baik Dari sisi konten Atau dari sisi Bahasa Dan banyak hal lagi Nanti kita akan bahas Sambil jalan Oke Nah ini dalam berita Itu yang penting 5W1H Sudah sering kita sebut Kemudian Dalam picture Itu Ada reset nya Berbeda dengan berita Berita itu kan hanya Memberitakan Memberitakan sesuatu Tapi kalau picture Itu ada reset Itulah yang jadi opini kita Hasil reset kita itu Itulah yang akan jadi opini kita Jadi picture itu Berita yang ada Reset Dari penulisnya Misalnya profil Tentang objek Ada orang Lingkungan Dan lain-lain Ada hasil Wawancara Gitu ya Dalam berita Wawancara Itu biasa ada Tetapi biasa juga Gak ada Tapi kalau dalam Picture Itu biasanya ada Riset nya Salah satu bentuk Riset itu adalah Wawancara Gitu ya Oke Kemudian Ada Gini Kalau ada berita Ada picture Ada fiksi Nah itu Picture itu di tengah-tengah Antara berita dan fiksi Jadi picture itu Berita Tetapi bisa ditulis Dalam bentuk Seperti fiksi Seperti novel Misalnya Sore itu Seorang lelaki tua Berjalan dengan Gontai Di pinggir sungai Dia berpikir Akan mengakhiri hidupnya Terima kasih telah-tengah